yo what's up guys kembali lagi di channel YNX Gaming Oke di video kali ini gua mau review mobil Honda CRV yang udah kalian request di video-video sebelumnya ya waktu itu ada yang minta motor eh motor minta mobil Honda CRV ya ada Honda Jazz Honda Fit mobil U dan Honda-Honda lainnya tapi sini gua cuman dapat mobil Honda CRV ini sepertinya ini mobil Honda CRV yang tahunnya udah lama ya temen-temen disini kayaknya mobil ini tahun 2012 kebawah ya karena gua kemarin lihat yang Honda CRV 2016-2017 gitu ya tampilan lampu depannya udah beda banget dan lampu belakangnya sudah keren banget ya yang sekarang dan sekarang juga udah pakai turbo ya temen-temen tapi sini gua pakai Honda CRV yang lama belum pakai turbo ya disini tapi gua akan coba pakai turbo dengan mod ya pakai turbo bawaan GTA 5 seperti apa suara turbo yang ada di mobil Honda CRV ini kita saksikan aja guys ada sekarang gua lagi menuju ke bengkelnya yang ada di GTA 5 mau ganti warna kan disini warnanya masih polos banget ya agak gimana ya udar gitu ya jadi nggak menyala warnanya ingin gua ganti warna merah ya terima kasih biar galak dikit nah di depan sana ya tempat kita ganti mobil eh ganti mobil kita ganti warna ya terus ganti warna habis itu kita ngasih pasangin turgunya nah disini guys kita akan ganti warnanya disini tapi gua skip aja biar cepet ya gua nggak mau kalian menunggu lama-lama dah ini dia warnanya merah temen-temen ya merah maroon atau merah apa nih namanya eh merah apa ya namanya merah ini bukan merah lope merah 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 ya merah itulah pokoknya kayak merah ninja empat ya Nah kita akan review sedikit disini ya tentang tentang isi interiornya dan bentuk-bentuk mesinnya serta bodi-bodinya ini tapi kelihatannya disini agak menduk dikit kita bikin supaya cerah ya nasib ini sekarang gua bakal mereview ini mobil-mobil Honda CR-V Honda CR-V ini memiliki mesin dengan sisi sekitar 2000 CC ya 2000 B apalagi untuk yang terbaru itu sekitar 2400-an beberapa ya ini mesinnya semuanya oh penuh banget ini mesinnya tapi disini detail-detail mobilnya sangat mirip mirip banget dengan aslinya ya ini lampu belakangnya velek-veleknya pintu-pintu sampingnya yang selnya sangat mirip dengan aslinya karena saya lihat di Google Honda CR-V yang lama itu ini ya Nah mungkin kita akan tengok nih interior yang jalan-jalan Oke teman-teman ya di setirnya ini ada emblem Honda nya ya seperti aslinya Oh juga ada tombol-tombolnya di setir sini ya tombol PC tombol TT bengi disini banyak banget ini ini metik atau Oh ini temennya metiknya temennya kalau yang manual 6 speed dan yang metik 5 speed atau gue ya Oke kita akan coba test drive-nya kita bawa jalan-jalan mobil seperti apa body balance-nya atau suspensinya temennya karena tadi gua bikin agak pendek dikit mobilnya karena kalau tinggi-tinggi mobilnya gampang guling kalau kita bawa kumput apalagi tadi kita tadi pasang turbo ya gua pasang turbo nih suaranya kalian bisa denger cas ya gila mata banget ini cuman disini mobil ini enggak seperti mobil lainnya dia enggak keluar asap eh enggak keluar asap enggak keluar apinya teman-teman atau backfire karena mobil memang untuk mobil keluarga ya mobil ramah lingkungan bedanya disini di game kita lima udah gua pasang turbo terus kenalpunnya belum belum suaranya agak galak dikit ya Oh shit mesoknya nah tapi di dunia nyata banyak kok mobil-mobil Honda CRV ini yang dimodifikasi ada yang pakai turbo dan kenapannya juga belum selain juga buat retro ada yang buat ngedrip-ngedrip itu ya temennya tadi gua sempet pakai ngedrip di ketikungan sana agak enak juga nih mobilnya tuh belum gua modifikasi ya ban-bannya ini masih bawaan Honda CRV cuman gua kasih turbo tadi enak banget suaranya disini ya gila ini larinya sekitar 100 lebih ya teman-teman kalau di game GTA 5 150-an ya untuk aslinya di dunia nyata mungkin ya sekitar itulah 100-200 banyak kata sisinya udah 2000-an jemu mobil pada umumnya untuk ban bakarnya mobil ini bisa dikasih minum pertamat atau pertaleg ya dan juga bisa premium mobil ini memiliki torsi puncak ya dengan angka 197 ya 190 oh shit enggak gua aja nih orang waduh lecet semuanya mobil Oh enggak ya ini habis gua upgrade dari misinya body-body armornya gua up ke level 4 tadi ini nih orangnya yang bikin masalah nih ya mampus lupa Oke kita lintas jangis rambut lu ya waduh jebur waduh nyangkut guys Oh depannya nih bisa muterin pilih dia double-garden disini temennya kalau aslinya ada double-garden nggak ya temennya kalau nggak tahu nih karena disini ban depannya ikut muter ya kalau digas Wow depan ngesot temennya ini tarikannya mantap juga nih mobil habis dipasang turbo gila galak mobilnya ya Oke kita bawa lagi kesana nih kenceng banget ini mobil ya Oh shit Oh no what the fuck man waduh untung nih armornya bodi armornya gua upgrade ke level 4 jadi nggak penyak mobilnya temennya ini kalau di aslinya udah waduh udah nggak kelihatan bodinya gantul ya temennya Oke wakil cepat awas Nah kita akan stay di pom sana Arabis PO Haryanto di temen ah singgolik hitung nah kita sampai di pom sini aja ya temen-temen ya kita sempet tadi tes drive Oh suara turbonya kalian bisa denger tadi mantep banget ini mobil Honda CRV dan body balance nya empuk banget ya terus suspensinya udah gua gua turunin sedikit tadi agak kelihatan pendek ya ini kalau di suspensi stok bawaan ini dia agak tinggi gitu kayak Fajiro support Nah kita akan jumpa lagi di video berikutnya temen-temen ya jangan lupa menung like kayak komen dan Satrap channel definitely sampai jumpa di video-video hai hai Allah Terima kasih telah menonton!